Hai hari ini mau bikin video video apa ya Oh kalau ada orang yang menyimpulkan nanam anggur itu sangat sulit-sangat sulit ya itu bener adanya tapi tapi ada tapinya itu sulit untuk jenis-jenis tertentu ya jadi enggak semuanya sulit contohnya kayak varian ini nih dia asal subur pemupukan nggak tepat ya bisa berbuah dan berinya bisa besar padahal pemupukannya enggak tepat ya enggak tepat sasaran artinya jadi kalau generatif pupuknya harusnya beda tapi ini enggak cuma NPK tapi dia berinya bisa besar dan bisa berbuah terus enggak pakai SOP dia masih bisa berbuah-berbuah terus kayak ini contohnya ini habis dimakanin anak-anak ya sini berbuah dipotong lagi dia keluar buku aku bunga lagi jadi beri Hai mau nah dia keluar lagi dipotong luar lagi jadi bunga ya Oh banyak jadi nggak semua jenis sangat sulit sangat sulit kata orang itu katanya nggak semua jenis sangat sulit perawatannya ya emang sih ada ya jenis anggur yang di harus bener-bener perawatnya full ya artinya full-full perhatian perhatian ya mungkin untuk jenis anggur yang di quality sekali ya yang kualitas bagus bagus ya emang sih bener ada harga darupa artinya ya kalau pengen yang bagus ya harus ada namanya pengorbanan pengorbanan artinya perawatan nggak bisa yang pengennya bagus pengennya enak tapi murah ya kayak kita aja kalau makan diwarte kan murah baginya rasanya kayak yang di restoran-restorannya nggak mungkin jadi nggak semua jenis anggur ya kalau ditanam itu sangat sulit sangat sulit enggak ada masih banyak jenis anggur yang mudah perawatannya dia nggak mudah pecah beri tapi rasa ya biasa aja kayak yang di pinggir jalan ada yang bilang sangat sulit sangat sulit itu ya bener ya bener adanya tapi nggak semua jenis karena kita udah nanam berkala apa beberapa varian emang bener ada yang kalau dia pemupukan nggak tepat sasaran berinya dia nggak mau besar ada yang mudah pecah ada ya sauna bener ada yang kekasih ya 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 ya